Alzheimer Taukah Anda apa itu Alzheimer? Alzheimer adalah gangguan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, perilaku, dan fungsi otak lainnya. Satu dari sepuluh orang yang berusia di atas 65 tahun mengidap Alzheimer. Setiap tiga detik, ada satu orang terdiagnosa Alzheimer di dunia. Alzheimer belum bisa disembuhkan. Obat yang ada hanya untuk memperlambat, progresifitas, dan mengatasi gejala Alzheimer. Kurangilah risiko terkena Alzheimer. Kenali sepuluh gejala umum penyakit Alzheimer. Gangguan daya ingat Pak, anak-anak nanti jadi pulang kan? Jadi. Pak, anak-anak jadi pulang kan ya? Kok tanya lagi? Kan barusan sudah dijawab, Bu. Sering lupa akan kejadian yang baru saja terjadi, menceritakan dan menanyakan hal yang sama berulang-ulang, lupa akan satu hal dalam frekuensi yang terlalu sering. Sulit fokus Melakukan hal yang biasa dan sederhana menjadi lebih susah dan perlu waktu lama. Sulit melakukan kegiatan sehari-hari. Dari tadi nulis perencanaan keuangannya, kok gak selesai-selesai, Bu? Seringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Bingung cara mengatur keuangan, bahkan bingung cara mengumudi. Disorientasi waktu Anterin ibu yuk. Mau kemana jam 10 malam begini, Bu? Ke pasar Disorientasi tempat Bingung akan waktu di mana mereka berada dan tidak tahu jalan pulang. Susah memahami visual spasial Ayo, Pak, bulang. Ini cara keluarnya gimana ya? Bu, kok tumpah-tumpah dibiarkan? Hah? Tumpah? Apanya? Kesulitan memahami visual spasial dapat kita lihat dari Kesulitan mengukur jarak, membedakan warna, tidak mengenali wajah sendiri di cermin, menabrak cermin atau pintu kaca ketika berjalan, serta kesulitan mencari jalan keluar yang sebelumnya dilalui. Gangguan berkomunikasi Pak, tolong ambilin itu, apa namanya, itu loh, jam dinding ibu di... Maksud ibu, jam tangan. Iya, iya, jam tangan. Gangguan berkomunikasi dapat kita lihat dari kesulitan berbicara dan mencari kata yang tepat di dalam sebuah percakapan, serta bingung untuk melanjutkannya. Menaruh barang tidak pada tempatnya. Pasti kamu ya, Udin, yang ambil dompet. Tidak, Nyonya. Sumpah. Menyimpan barang tidak pada tempatnya, bahkan kadang curiga ada yang mencuri atau menyembunyikan barang tersebut, sehingga berdampak terhadap orang-orang di sekitarnya. Salah membuat keputusan Ini, Mas, uangnya. Loh, kebanyakan, Bu. Belanjaan ibu cuma 20 ribu aja. Salah membuat keputusan meliputi bingung menentukan suatu hal, susah menghitung, berpakaian tidak serasi atau terbalik, dan lain sebagainya. Menarik diri dari pergaulan Ibu kok di sini sih? Nggak ikut kumpul barang aja di luar. Ah, nggak apa-apa, Pak. Enakan di sini. Nggak usah, di sini aja. Menarik diri dari pergaulan dengan atau tanpa alasan yang jelas, tidak memiliki inisiatif untuk melakukan aktivitas yang biasa dinikmati, cenderung diam saja dengan mata menerawang. Perubahan perilaku dan kepribadian Masa kan, Ibu? Agak asin ya? Ah, gitu ya? Dulu aja bilangnya enak, sekarang bilangnya asin. Bapak udah nggak cinta lagi ya sama Ibu? Uh, suruh, bahwa salah semuanya. Orang berubah menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung. Hal kecil dapat memicu kemarahan yang meledak-ledak yang berlebihan. Iritabilitas, depresi, mudah kecewa, dan putus asa. Apabila Anda melihat adanya 10 gejala Alzheimer ini, tindakan selanjutnya adalah memeriksakan ke dokter, meminta untuk diberikan deteksi dini serta pemeriksaan lebih lanjut, bergabung dengan komunitas peduli Alzheimer di lingkungan Anda. Tindakan mengurangi risiko terkena Alzheimer diantaranya adalah melakukan olahraga teratur, menerapkan pola makan yang sehat mengkonsumsi gizi seimbang, melatih otak secara berkala, berpikiran positif, dan beraktivitas produktif. Hubungi Alzheimer Indonesia jika salah satu keluarga atau di lingkungan terdekat Anda ada yang mengalami ciri-ciri dari 10 gejala demensia Alzheimer. Jangan maklum dengan pikun. Lupa, kehilangan daya ingat bukanlah bagian normal dari penuaan. Baik, selamat siang semuanya Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan teman-teman sekalian. Selamat datang bagi yang baru pertama kali mengikuti seminar online yang ke-9 dari Alzheimer Indonesia di mana hari ini topiknya adalah asupan nutrisi yang disarankan bagi ODD atau orang dengan demensia di mana narasumber kita pada siang hari ini adalah Dr. Dr. Ray Basrowi MKK di mana PIC-nya atau host-nya untuk mendampingi Bapak, Ibu sekalian adalah saya sendiri, yaitu Michael di mana hari ini kita akan mulai tepat pukul 2 siang selama 1 jam ke depan bersama-sama dengan Alzheimer Indonesia pada siang hari ini. Baik, Bapak, Ibu, rundown terkait kegiatan hari ini yaitu jam 2 pembukaan oleh saya dan nanti kita akan ada 6 otak risk reduction melalui video di mana dibawakan oleh Kak Lely kemudian materi langsung nanti dari Dr. Ray dan sesi tanya-jawab selama kurang lebih 40 menit ke depan dan selanjutnya akan ada informasi kegiatan-kegiatan yang akan diinformasikan oleh Alzi untuk kegiatan-kegiatan yang selanjutnya dan yang terakhir nih Bapak, Ibu jangan sampai ketinggalan kita tetap akan ada foto bersama sebagai satu keluarga dalam layar Zoom pada siang hari ini. Baik, Bapak, Ibu, kita menggunakan aplikasi yang bernama Zoom mungkin bagi Bapak, Ibu yang baru pertama kali ini adalah Zoom silakan Bapak, Ibu yang baru join atau baru datang silakan mute terlebih dahulu agar suara yang muncul adalah suara dari saya sendiri sebagai host maupun suara dari narasumber nanti terkait dengan diskusi tanya-jawab, Q&A, dan sebagainya itu akan berlangsung melalui grup chat jadi silakan di chat di bagian kolom chat nanti saya akan membantu Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita pada siang hari ini. Baik, sesuai dengan rundown mungkin Bapak, Ibu ada yang baru beraktifitas mungkin baru bangun tidur juga atau baru habis makan siang Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya kita akan melakukan senam otak terlebih dahulu mungkin bagi yang sudah pernah kita tetap senam lagi ya supaya bisa menyegarkan otak kita silakan selamat menikmati 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 apa kabar semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan kita semuanya stay safe and stay healthy selama masa pandemi COVID yang menghalangi kita untuk ketemu dulu ya semuanya baik hari ini sesuai dengan judul yang disampaikan dari teman-teman dari LC, dari Michael terutama saya akan menyampaikan sedikit materi saja sekitar 15-20 menit ke depan mengenai nutritional advice atau nutrisi apa sih untuk demensia nah sebelum kita sebelum saya diskusi tapi nanti kita konsepnya adalah kita diskusi ya teman-teman, bapak ibu semuanya saya ingin membagi sedikit aja dulu mengenai konsep healthy aging konsepnya kemudian nutrisinya seperti apa kemudian yang paling penting adalah ketika kita berdiskusi nanti saya ingin juga kita sama-sama dialog atau tanya jawab mengenai apa sih masalah-masalah yang sama-sama kita hadapi oke nah bicara mengenai healthy aging atau penuaan ini ada satu konsep yang selalu saya sangat suka dengan konsep ini karena ini adalah konsep atau definisi dari WHO definisi ini adalah definisi penuaan yang dipakai secara global yang merupakan definisi yang diterima secara umum dan sudah memiliki bukti ilmiah yang sangat yang sangat ekstensif dan yang sangat kuat yaitu ketika bicara mengenai aging atau proses penuaan itu adalah proses di mana seorang manusia seorang yang sudah lanjut atau seorang yang sudah memasuki usia tertentu memiliki perjalanan secara fisiologi di mana terjadi penurunan ability atau kemampuan fungsional kemampuan fungsional di mana kemampuan fungsional ini tentu saja berbarengan dengan ada perubahan pola hidup atau perubahan dari konsep yang selama ini dipercaya sebagai konsep kehidupan seharusnya jadi ketika bicara mengenai penuaan itu bukan sesuatu yang salah teman-teman bapak ibu semuanya itu adalah proses fisiologis nah yang ingin dicapai sebenarnya adalah healthy aging atau proses penuaan secara alami atau proses penuaan secara sehat menua itu bukan berarti mengalami penurunan atau kehilangan menua itu berarti seorang yang kemudian mengalami proses penuaan dapat tetap melaksanakan basic needs-nya dapat tetap learn grow and make decisions dalam arti ketika orang sudah memasuki usia proses penuaan atau aging tetap dapat belajar tetap dapat bertumbuh meskipun proses penumbuhannya speeding-nya itu atau rapid-nya itu sudah lebih berkurang dibandingkan dengan pada waktu kita berusia lebih muda tetapi proses making decision-nya itu tetap dapat berjalan dengan baik itu healthy aging penuaan yang sehat dan yang paling penting adalah be mobile tetap terus aktif dapat tetap terus membangun dan memelihara hubungan baik hubungan di keluarga hubungan pertemanan komunitas dan hubungan yang lebih luas dan yang paling penting adalah healthy aging atau penuaan secara sehat itu adalah berkontribu tetap di usia tua dan sehat tetap harus dapat berkontribusi terhadap masyarakat atau society ini dulu nah konsep ini yang gak boleh dipulak-balik konsep ini yang gak boleh diutak-atik jangan sampai kemudian orang yang mengalami proses penuaan itu akan dimaklumkan oleh masyarakat akan dimaklumkan oleh society-nya oleh keluarganya untuk bilang Pak, udah tua udahlah tinggal di rumah aja udah tua makannya secukupnya nah ini yang harusnya salah jadi balik lagi ke konsep healthy aging menua secara sehat adalah menua dengan tetap mempertahankan lima basic konsep untuk tetap hidup sebagai SDM atau sebagai manusia seutumnya itu dulu ya Bapak Ibu semuanya teman-teman dan saya yakin kalau kita sudah sering mengikuti program-program sudah sering diskusi atau ikuti event-event dari Alzi ini semua konsep yang saya yakin sudah banyak di-share atau dibagi oleh teman-teman dari Mike dan teman-teman semuanya nah ini yang dijelaskan bahkan secara ilmiah disebutkan bahwa penuaan itu adalah proses biologi jadi bukan proses bukan proses yang harus dilawan penuaan itu adalah proses biologi makhluk hidup di mana prosesnya itu berjalan jadi kita nggak boleh melawan proses penuaan yang harus dilakukan adalah memastikan agar supaya ketika seorang manusia menjadi dalam tanda kutip tua atau aging konsep sehatnya dan konsep menjadi bagian dari masyarakat itu tetap terjadi itu tetap dipertahankan ya itu dulu teman-teman semuanya nah tapi sebenarnya apa sih ini tapi kan kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih yang terjadi ketika kita aging ketika kita menua nah ketika kita menua ada fungsi tubuh yang otomatis memang menurun atau kemudian masyarakat bahan strukturan mungkin Ibu Catherine bisa di mute dulu Ibu Catherine nah ketika fungsi tubuh menurun seiring dengan pertahanan usia maka ada proses penurunan penurunan fungsi anatomi dan fisiologi jadi ada dua aspek sebenarnya teman-teman bapak ibu semuanya yang pertama adalah fungsi anatomi anatomi yang paling terlihat seperti apa sih yang paling gampang kelihatan itu adalah kulit menjadi tidak sekenyal dulu waktu muda anatomi yang lain apa anatomi misalnya rambut mungkin akan memutih kemudian anatomi yang lain adalah terkait misalnya ada penyusutan otot ada yang menjadi lebih kurus atau malah sebaiknya ada menjadi lebih lebih gemuk tapi itu adalah bagian dari proses penurunan fungsi anatomi yang normal yang tidak bisa dihadang tetapi bisa yang kita bisa lakukan adalah mempertahankan agar supaya penurunan fungsi anatomi yang terjadi secara biologis itu tidak akan menghambat kualitas hidup seorang yang menjadi tua tetapi bukan hanya anatomi tetapi juga akan mengalami penurunan fisiologi fisiologi adalah yang paling yang paling simpel yang paling gampang kelihatan adalah mata penglihatan karena kalau penurunan fisiologi seiring berjalanan usia itu lima panca indera ini yang paling kelihatan perasa itu pasti makannya akan mengalami perubahan sensing atau desensitisasi dari taste bud secara perasa mata itu otomatis akan mengalami penurunan kemudian apalagi pendengaran itu juga banyak karena pengaruh aging visualisasi dan pendengaran itu juga mengalami penurunan tetapi ada satu aspek lagi yang juga sekarang disebut sebagai aspek fisiologi yaitu sensi atau sensori sinkronisasi sensorik dan motorik menjadi lebih sensi kemudian menjadi lebih berbeda nah ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai bagian dari pematangan atau maturitas dari usia dan fungsi tubuh nah kenapa saya ingin menjelaskan ini Bapak Ibu teman-teman sekalian saudara sekalian karena konsep penuaan secara biologis itu harus tetap dipertahankan fungsi kualitas hidupnya nah ada begitu banyak penelitian yang menunjukkan bahwa dari sekian banyak strategi ilmiah atau strategi medisi yang bisa dilakukan ada satu yang dampaknya paling besar ada dua sebenarnya ada dua dampak yang paling besar dampak yang pertama itu adalah aktivitas fisik dan dampak yang kedua adalah nutrisi gizi atau makan nah seorang yang menua agar supaya dia tetap menua secara sehat dimana fungsi anatomi dan fisiologinya menurun bagaimana mempertahankan supaya fungsi hidup anatomi dan fisiologinya tetap baik selain aktivitas fisik adalah kita harus melakukan intervensi dari aspek makanan itu yang menjadi topik kita hari ini ya bapak ibu saudara-saudara sekalian nah ini hanya sedikit memberikan penggambaran saja bahwa kendala terbesar seiring dengan healthy aging itu adalah brain nah brain itu atau otak itu adalah fokus dari semua intervensi yang akan kita lakukan kenapa karena yang paling ditakuti atau yang paling kendala terbesar seseorang yang mengalami proses penuaan ketika dia mencapai usia tertentu proses agingnya berjalan dengan dengan fisiologis dengan normal organ yang paling gampang untuk mengalami perubahan secara signifikan itu adalah brain atau otak kenapa? karena sel-sel otak itu adalah salah satu sel-sel dari organ yang paling sering dipakai sepanjang hidup kemudian banyak penelitian yang membuktikan bahwa sel otak itu adalah motor nah ketika usia usia muda otak itu paling salah satu organ yang selain jantung itu salah satu organ yang paling banyak diforsir istilah istilah awamnya sehingga ketika mengalami proses penuaan secara anatomi dan fisiologi otak ini kemudian akan merasa istilahnya capek atau akan mencapai limitnya apesnya saya pakai kata apes ya karena sel-sel otak ini tidak dapat beregenerasi lagi secara rapid secara cepat ketika kita menua nah yang bisa kita lakukan adalah mencegah agar supaya proses penuaan sel-sel otak ini yang namanya ada akson dendrik pengantaran listrik pada otak itu tuh bisa dipertahankan agar supaya kerusakannya tidak menjadi masif dan kemudian mengganggu kualitas hidup penelitian sudah menjelaskan banyak sekali yang menjelaskan bahwa hanya dua stimulasi lewat aktivitas lewat pakai terus otak berpikir pakai basel tetap banyak membaca kemudian nutrisi nah nutrisi apa yang dibutuhkan agar supaya kita tidak menjadi demensia atau otak tidak menjadi semakin semakin progresif kerusakannya nanti kita akan diskusi belakang tetapi yang harus diingat bapak ibu teman-teman sekalian dari enam pilar utama ini ada dua pilar yang paling berperan penting yaitu healthy diet dan regular exercise itu sebabnya kenapa ada hal situ saya senam sekali karena ada senam itu bagian dari exercise untuk otak senam otak karena hanya itu satu dari dua itu lebih dari 60% perannya untuk membantu agar supaya otak tidak menjadi gampang atau tidak menjadi semakin progresif kerusakannya ini yang sudah saya jelaskan tadi bahkan pada orang yang muda itu proses aging-nya pun bisa lebih cepat ada beberapa aspek termasuk diantaranya adalah pola makan ini yang saya akan coba hanya sedikit menjelaskan bahwa dengan pola makan yang tidak baik di usia muda proses penuaan sel-sel otak itu akan menjadi lebih cepat nah itu sebabnya penting di awal kehidupan sampai mencapai pada proses penuaan yang normal atau aging yang healthy yang sehat makan dan aktivitas fisik tetap menjadi dua pilar atau dua poin inti yang harus kita lakukan kita lakukan setiap hari Bapak Ibu semuanya ya nah sekarang saya fokus ke makanan atau ke diet nutrisi apa sih yang dibutuhkan nah sebelum bicara soal nutrisi apa yang dibutuhkan saya ingin sedikit memberikan perspektif atau pemahaman sedikit dulu bahwa kenapa nutrisi gitu dulu kenapa nutrisi dibutuhkan ada penelitian terbaru yang merupakan hasil review artikel yang sudah dipublikasikan di nutrition di British Journal of Nutrition ini masih dipakai secara secara luas oleh semua kalangan pakar nutrisi kalau kita belajar nutrisi pasti menggunakan salah satu referensi ini yang mengatakan bahwa kognitif impairment pada usia tua itu lebih dari 60% ternyata dapat diperparah dengan diet yang tidak baik dengan asupan nutrisi yang tidak baik sebaliknya ini merupakan konsep yang sebenarnya ini merupakan konsep yang irreversible atau konsep yang tidak dapat dibalikan jadi begitu proses penuaan sudah sudah mulai berjalan sel-sel otak itu sudah mulai gampang rusak dan kerusakannya sudah signifikan hampir tidak bisa dibalikin tetapi ada banyak penelitian termasuk review artikel yang dikompilasi dari penelitian ini menyebutkan bahwa ternyata proses perburukan sel-sel otak yang semakin masif semakin parah itu bisa ditahan ditahannya salah satu aspek yang terbukti secara klinis terbukti secara ilmiah memiliki bukti atau evidence bukti klinis yang sangat kuat yaitu dengan menggunakan gisi makan atau makanan nah sat-sat apa di makanan yang bisa kita pakai nah ada penelitian lain lagi yang bilang bahwa directionnya adalah mengembalikan asupan sat gisi makro dan sat gisi mikro dalam konsep balance nutrition gisi seimbang nah saya balik lagi nih saya yakin bapak ibu teman-teman semuanya sudah ngerti apa itu makro dan mikro sat gisi makro dan mikro sat gisi makro itu adalah sat gisi yang penting harus ada dalam diet sehari-hari dalam jumlah besar hanya ada tiga sat gisi makro yaitu karbohidrat protein dan lemak karbohidrat itu dapatnya dari nasi dari jagung dari tepung atau mie kemudian protein itu ada protein abati dan hewani terutama protein hewani itu yang paling apa bioavailabilitasnya atau yang paling gampang diserap itu baik dari daging hewan atau daging merah maupun daging ayam juga bisa nah ikan juga ternyata bagus sekali itu salah satu sumber protein hewani nah kalau protein abati pasti bapak ibu juga sudah ngerti yang kacang-kacangan dan lain sebagainya itu adalah sumber protein abati dan lemak lemak pada usia itu untuk mencegah agar supaya aging brainnya itu tidak semakin semakin parah penelitian menanjurkan bahwa lemak itu tidak boleh dibatasi yang dibatasi itu lemak jahatnya yang ada trans fatty acid trans fatty acid itu sumbernya dari mana yang goreng-gorengan yang minyaknya itu digoreng tiga kali minyak di lantah kan enak gak? enak karena trans fatty acid itu dia rasa yang paling familiar di taste bud tapi jeleknya trans fatty acid ini memiliki beberapa sat termasuk sat free radical ada beberapa komponen free radical yang dapat membuat aging brain atau otak sel otak yang makin menua itu menjadi cepat luluh cepat terkikis nah itu sebabnya lemak tidak boleh tidak boleh dihindari tapi lemak jahatnya harus dikurangi atau makan dihindari sama sekali nah lemak apa yang bagus lemak yang ada fenol atau sterolnya contohnya apa yang LC PUVA yang sering kita dapat dari minyak apa virgin oil virgin coconut oil minyak dari olive oil dan juga minyak jagung yang sekali pakai itu semua adalah contoh LC PUVA long chain polysaturated unfethe acid itu yang sangat baik untuk menghambat agar supaya sel-sel otak nah ini dulu itu salgisi makro itu yang sudah dijelaskan oleh penelitian jangan pernah diet pada orang tua atau diet pada orang yang sudah mengalami potensi gangguan sel-sel otak yang kita kenal sebagai demensia ini kemudian mengambil semua sat lemak jangan protein gak boleh benar-benar dihindari apalagi karbohidrat jangan sampai kemudian orang tua kemudian karena cenderung takut karena dia ada diabetes sampai gak mau pakai karbohidrat sama sekali justru itu yang salah yang harus dilakukan adalah membatasi dan meningkatkan asupan dengan komposisi yang seimbang ya nanti kita lihat itu ada hitung-hitungannya belakangan nah tapi yang harus diingat ada konsep baru nih sekarang termasuk saat gisi mikro tadi ya vitamin dan mineral itu gak boleh hilang nanti ada vitamin dan mineral penting yang harus kita tetap masukkan di diet orang yang aging atau orang yang menua tetapi yang harus diingat adalah intinya tahu tempat jalur masuknya sekarang pertanyaannya adalah kalau eksersis itu tidak perlu ada jalur masuk karena eksersis itu adalah stimulasi dari environment stimulasi dari luar uniknya gisi atau nutrisi atau makanan adalah dia harus dimasukkan ke tubuh baru memberi efek setelah dimasukkan baru diserap nah sumber utama otak supaya tidak aging makin parah itu menuah makin parah adalah saat-saat gisi yang saya sebutkan tadi itu masuknya harus lewat makanan kan kita gak mungkin memasukkan langsung LC PUVA memasukkan omega 3 omega 6 langsung ke otak iya kan nah konsepnya adalah apapun yang kita masukkan lewat gisi lewat makanan itu harus masuk di pintu masuk utama makanan pintu masuk utama makanan ada di mana ada di sistem pencernaan itu sebabnya aspek kesehatan saluran pencernaan itu tidak bisa dipisahkan ketika kita bicara soal membuat sel-sel otak atau nutrisi untuk untuk demensia kenapa karena saat gisi akan masuk ke otak yang diserap otak itu gak bisa lewat jalan lain kecuali lewat saluran pencernaan ada konsep terbaru yang kita kenal sebagai epigenetik epigenetik itu apa simpelnya gini you are what you eat jadi ternyata DNA yang nempel di manusia yang sudah terjadi yang diturunkan oleh kan kita ingat kalau pelajaran biologi dulu zaman dulu ya bapak ibu semuanya itu manusia itu kan terdiri dari sel-sel DNA yang kromosom ya itu dapat dari bapak dari ibu kemudian bikin konsep DNA baru ternyata penelitian membuktikan DNA manusia sekarang kita itu masih bisa diutak-atik bahkan ada penelitian DNA manusia yang sudah mulai menua dengan gangguan otak itu masih bisa diutak-atik dan penelitian menunjukkan bahwa ngutak-ngatiknya itu cuma lewat makanan cuma lewat sat gisi tapi lewat mana lewat sumber lewat sistem pencernaan nah itu konsep epigenetik epigenetik itu ibaratnya kalau saya pakai apa pakai contoh itu saklar jadi satu sel itu ada saklarnya saklarnya itu bisa dibuka tutup di klik-klik klik-klik gitu itu namanya epigenetik itu ada di pinggir dari DNA nah saklarnya itu hanya bisa diutak-atik dibuka tutup pakai makanan pakai sat gisi pakai nutrisi nah brain development atau otak yang menua itu ternyata bisa dicegah atau bisa dihambat kalau saklar yang ada di DNA otak sel-sel otak itu masih jalan dengan baik nah itu sebabnya penting kasih bensin bensin untuk si saklar sel-sel otak ini adalah makanan atau sat gisi itu yang saya bilang tadi ini yang sudah saya jelasin tadi ya nah apesnya adalah pada orang lanjut usia kekurangan nutrisi itu adalah kondisi yang paling sering kita jumpai nah jadinya lingkaran setan bapak ibu teman-teman semuanya otak yang justru masih bisa diutak-atik saklarnya supaya tidak memburuk harus dikasih makanan tetapi orang tua justru kondisinya adalah gampang kena kurang gisi ya kan gampang kenapa? karena taste budnya udah jelek makannya udah milih-milih ditambah lagi kemudian ada support system atau dukungan dari keluarga dan teman-teman yang tidak tidak maksimal nah ini yang kemudian ditakuti kalau sudah begini gangguan sistem pencernaannya akan makin memperparah kondisi sehingga otak yang punya saklar yang masih bisa diutak-atik supaya sat gisinya masih bisa memperlambat proses kerusakan otak itu jadi tidak dapat makanan itu sebabnya strategi yang harus dilakukan jangan ke otak dulu otak itu udah dengan senam segala macam itu udah luar biasa banget tapi balik lagi ke basic konsep konsep yang paling penting adalah perbaiki dulu sistem pencernaan orang tua perbaiki dulu kesehatan sistem pencernaan agar supaya pintu masuk sat gisi untuk ke seluruh tubuh termasuk ke otak itu lancar plong apa sih namanya casplong kenapa? karena ternyata ini ada konsep yang namanya gut brain axis teman-teman di ALSI pasti udah sangat familiar dengan ini karena ternyata sistem pencernaan dan otak itu ada aksis ada akar ada sumbu sumbunya itu ternyata saling ngomong saling berhubungan saling ngirim pesan itu yang namanya GBA atau BGA brain gut axis atau gut brain axis itu sebabnya kenapa sekarang kalangan dokter-dokter itu udah mulai bilang gut is your second brain sistem pencernaan itu adalah otak kedua manusia karena ternyata waktu diteliti ujung-ujung dulu ternyata otak dan sistem pencernaan itu berasal dari satu sel kemudian membelah waktu dia-dia di zigot sama janin nah setelah dia membelah yang satu ke atas yang satu ke bagian perut ternyata mereka nggak bisa dipisahkan tetap berhubungan ada aksisnya ada sumbunya nah sumbunya itu yang berperan sangat penting untuk mengirimkan pesan pesannya lewat apa? pesannya lewat makanan yang masuk lewat sad gisi jadi sad gisi yang masuk ke sistem pencernaan setelah diolah bensinnya dikasih untuk seluruh tubuh tetapi pesan atau stimulus atau rangsangan dan mediator-mediator sasat kimia yang dikeluarkan sistem pencernaan itu banyak yang dikirim langsung ke otak sesimpel begini bapak ibu teman-teman semuanya kalau dulu kita masih sekolah pelajaran matematika kalau stres gurunya galak biasanya kita mulus nggak? mulus kan? nah itu stres otak yang stres kok jadi mulus? itu contoh bahwa sistem pencernaan dan sistem pencernaan dan otak itu berperan nah pada orang tua dan sistem sel-sel brainnya itu sudah mulai luluk sudah mulai apa sih namanya sudah mulai apa sih namanya terdegenerasi nah sistem pencernaan itu makin susah ngirim ditambah lagi dengan sistem pencernaannya makin jelek nah ada satu cara nih ternyata penelitian membuktikan bahwa programming di sistem pencernaan supaya jadi sehat itu cuma satu kasih bakteri baik dan makanan untuk bakteri baik ternyata para kaum imluan menemukan bahwa yang bikin sistem pencernaan itu lancar berkomunikasi dengan otak itu adalah peran dari bakteri-bakteri baik yang kita sebutkan mikrobiota tubuh manusia terutama di sistem pencernaan itu ternyata ada triliunan triliunan bakteri baik yang kita kenal sebagai bifidobakteri dan lain-lain itu yang namanya probiotik nah ternyata probiotik itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk manusia yang tidak akan habis sampai meninggal probiotik itu ternyata bukan cuma kuman biasa itu kuman yang sangat menguntungkan tubuh karena dia yang akan mengirimkan pesan ke otak nah kalau pada orang tua probiotiknya itu akan menjadi semakin rentan menjadi semakin mati dan semakin jelek mengirim pesan ke sistem otak itu karena apa karena makanannya kurang nah yang harus dilakukan adalah kalau gitu we adding the fuel to the fire jadi ibaratnya adalah probiotik atau bakteri baik yang ada sistem pencernaan itu adalah fire api kita kasih bensin dengan ngasih bensin dia akan ngirim segala macam saat-saat gisi yang dimasuk dari sistem pencernaan itu makan sampai di otak dengan cepat nah penelitiannya adalah jelas begitu mikrobiotanya itu terintervensi dengan baik kita bisa mendapatkan umur yang lebih panjang itu udah banyak penelitiannya bukan hanya umur panjang tetap yang paling penting adalah ketika sistem pencernaan dan probiotik atau bakteri baiknya itu mendapat makanan mendapat bensin yang baik ternyata satu bisa mencegah kognitif impairment artinya apa gampang lupa pikun itu ternyata sudah banyak penelitian pikun itu bisa diintervensi dicegah dengan memberikan probiotik dengan memberikan prebiotik makanan dan kuman baik anxiety kecemasan ternyata orang yang saat gisi dan apa komposisi mikrobiotanya jelek di usus terutama pada orang tua itu ternyata dia menjadi semakin cemas depresi dan juga sama reduced sociability ternyata ada banyak penelitian waktu di cross sectional study penelitian itu melakukan begini ternyata orang-orang yang cenderung tinggal di rumah nggak mau bersosialisasi ketika diperiksa fesisnya pupnya orang-orang tua ini ternyata komposisi bakteri baiknya itu jelek ternyata ada hubungan akhirnya apa jadi kronik stress dan agingnya itu menjadi semakin tidak baik nah apa nih yang harus dilakukan biar kita waktunya tidak terlalu molor ini nih kasih makanan makanan kepada bakteri-bakteri baik supaya sistem pencernaan jadi sehat begitu udah sehat dia biarin tuh sistem pencernaan probiotik ini akan mengirimkan impuls yang baik untuk otak begitu otaknya sudah mendapat impuls yang baik simple tinggal dilatih stimulasi tinggal bersosialisasi and then demensi atau aging brainnya itu dapat menjadi lebih diperlambat agar supaya dia tetap memiliki kualitas yang baik ternyata ada banyak nih bioaktif kurangi stress diet dan nutrisinya harus yang nutrisi sehat terutama yang plant-based atau banyak-banyakin serat sayur kemudian kurangi lemak-lemak jahat terutama yang goreng-gorengan lemak jahat tuh kayak apa yang trans fatty acid yang ada di fast food tahu nah tahu yang masalahnya tahu tempe sama goreng-gorengan yang dijual di pinggir jalan yang pelangannya udah dakinya udah tebal enak nggak enak banget karena apa karena trans fatty acid trans fatty acid itu rasanya luar biasa enak dan bikin ketagihan tapi itu hebatnya si trans fatty acid makin banyak kita makan makin nagih makin jelek jatinya dan ternyata trans fatty acid yang terlalu banyak dari goreng-gorengan itu dapat membuat atau membunuh bakteri-bakteri baik yang di sistem pencernaan begitu dia udah udah kelar bakteri baiknya udah berkurang impuls untuk ke otaknya juga menjadi semakin terbatas terus dikasih protein ingat protein nabati dan protein hematik orang tua itu nggak boleh dilarang untuk mendapatkan protein hewani tetap harus memang dibatasi kenapa? karena protein takutnya kalau terlalu banyak dapat merusak ginjal atau mengganggu fungsi ginjal tetapi nggak boleh dihilangkan sama sekali jadi protein tetap dalam seminggu dua kali masih bisa dapat masih bisa makan daging kalau nggak dapat daging merah ya ayam terus ikan bagusnya ikan itu kenapa? karena di ikan itu sudah mengandung vitamin jadi vitamin yang udah siap dimakan oleh tubuh plus ini nih yang saya bilang tadi pre dan probiotik sudah waktunya sekarang orang Indonesia itu untuk mulai kembali lagi ke local wisdom kebijakan lokal dulu tuh dulu tuh orang tua tuh di Padang itu sering tuh bikin air tajin terus bikin makanan-makanan air dadih air dadih tuh ternyata ada banyak penelitian dari FKUI bilang itu adalah sumber probiotik yang baik orang tua kita dulu ternyata udah hebat ya balikin yuk kita balikin ke konsep pangan tradisional pisang kukus orang Manado sama Nogosari yang orang Makassar itu Nogosari yang dibungkus terus difermentasi sedikit ya itu ternyata sumber pre dan probiotik yang baik itu bisa mampu membuat sistem pencernaan itu banyak tuh bakteri baiknya sehingga mengirim pesan yang baik ke sistem pencernaan nah kalau gitu apa yang harus kita lakukan nih protein tetap harus 30% supaya selain otak juga ototnya ya kan karena meningkatkan masa dan kekuatan otot juga karena kalau ototnya juga udah jelek udah atrofi gak bisa senam yang kayak tadi akhirnya kita tidak bisa menstimulasi otak ya terus jaringan dan membantu proses pemulihan dan yang paling penting adalah sel-sel pencernaan itu juga terbantu regenerasinya kalau proteinnya cukup adekuat ya terus ini yang udah saya jelasin tadi please eat your veggies susah gak makan susah karena takes but orang tua itu sudah mulai berubah yang harus kita lakukan adalah melakukan modifikasi dengan apa jangan makan dibikin macam-macam kan bisa dengan salad bisa dengan dibikin buah dan lain-lain terus orang Indonesia itu memang bukan pemakan beri dan ceri nah kalau di Indonesia pakai apa nih yang ada buah manis yang konsepnya yang gula fructose nya itu mirip beris sama ceris ayo apa yang paling banyak itu apa duku sama lansat duku sama lansat itu ternyata konsepnya itu mirip seperti beri sama ceris yuk kita mulai cari buah-buah tradisional plus yogurt gak ada salahnya kita sekarang udah mulai memilih pakai yogurt terus yang paling penting adalah ini asupan protein yang baik itu dapat dari mana lemak baik untuk menjaga jantung tapi jangan sampai kemudian tinggi kolesterol dan vitamin terutama vitamin B vitamin A C, E dan C itu dapatnya dari mana dapat dari ikan dapat dari daging ayam yang dada terus dapat dari mana dapat dari makanan tradisional pisang kukus kemudian nogosari itu banyak sekali makanan-makanan tradisional dan ingat protein proteinnya sebaiknya dan whey ini yang udah gak perlu saya jelasin tadi jangan takut juga untuk minum susu karena kenapa ternyata protein whey yang ada di susu itu nilai biologisnya itu lebih tinggi dibanding telur dan daging jadi gak apa-apa orang tua sekarang udah harus balik lagi kebiasaan minum susu gak apa-apa karena susu itu ada beberapa susu untuk orang dewasa orang tua yang kadar gulanya juga rendah dan kadar proteinnya juga protein whey sehingga tidak akan merusak ginjal nah ini nutrisi spesifik yang dibutuhkan nanti saya bisa share ke teman-teman semuanya 50 protein whey karena kayak leosin selenium itu dapetnya dari mana kalau udah gak bisa dapet dari makanan seperti tempe itu bisa pakai suplemen selenium itu banyak di tempe probiotik ambil tuh air dadi pisang kemudian makanan yang buah-buah yang dari akar-akaran seperti wortel itu bagus banget karena itu ada inulin dan oligosacarida yang sumber probiotik kalsium, magnesium, vitamin D itu banyak dapet dari makanan juga dari bejemur harus aktivitas di luar dan rendah lap supaya gak gampang diare nah ini yang nanti bisa langsung diambil materinya saya kirim ke Mike ya sudah ada materinya selesai deh kita bisa diskusi ini sekarang terima kasih banyak Michael terima kasih banyak Dr. Ray luar biasa nih materinya nih saya juga jadi dapet ilmu baru ya tentang brain gut axis ini diulangin lagi ya bahwa memang sistem pencernaan itu merupakan pintu masuk ya untuk kita punya otak yang tetap sehat nah ini dok ini sudah ada tiga pertanyaan dari teman-teman di grup chat yang pertama saya bantu bacakan dari Kak Marzua Rita Kak Marzua Rita ini melihat semakin banyak orang di usia muda yang sudah kena demensia khususnya di usia 45 tahunan nah apakah ini efek nutrisi yang bermasalah saat mudanya bagaimana jika sudah berusia lanjut di usia 60-an punya riwayat nutrisi yang kurang baik di masa mudanya dok ya terima kasih Marzua Rita pertanyaannya luar biasa bagus sekali cuma ada dua yang seperti yang saya jelaskan tadi kenapa sekarang demensia itu menjadi semakin muda usianya itu karena ada dua karena simulasi otaknya makin berkurang makin terbatas dan dietnya kenapa karena diet sekarang adalah dengan fast food yang semakin banyak kemudian kurang asupan serat plus ada pollution karena ada beberapa makanan yang sumbernya juga ada makanan yang yang dairy food yang orientasi kita sekarang orientasi dairy akhirnya proses luluhnya sel-sel otak itu menjadi lebih cepat lebih mudah kalau dulu itu pikunnya itu baru kira-kira 60-an 50-an sekarang itu banyak yang 48-52 itu juga sudah mulai itu ada study dari Departemen Psikiatri FKUI ya itu dari Prof. Chin Wiguna nah betul setuju hipotesis Marzuarita tadi mengatakan bahwa memang efek nutrisi kenapa karena pola makan orang muda sekarang itu banyak yang dairy based kemudian yang kedua asupan lemak terutama yang trans itu juga semakin banyak kemudian yang ketiga adalah karena ternyata ada banyak sat gisi yang dimakan pada diet sehari-hari itu bukan alih-alih membuat bakteri-bakteri bakteri-bakteri baik di sistem pencernaan itu tumbuh subur justru membunuh contohnya apa contohnya minuman soda minuman soda yang terlalu banyak itu bisa berpotensi membuat bakteri-bakteri baik itu tidak bisa berkolonisasi kolonisasi artinya apa bakteri-bakteri baik yang ada sistem pencernaan yang tugasnya ngirim pesan ke otak itu cara kerjanya itu kroyoan kolonisasi ya kalau dia tidak bisa berkolonisasi dia tidak bisa mengirimkan pesan yang namanya short-chain fatty acid macam-macam itu pesan itu tidak akan sampai ke otak jadi dia tidak mungkin kerja sendiri dia sama seperti manusia harus berkolonisasi nah minuman-minuman soda yang terlalu banyak alkohol yang terlalu tinggi itu menghambat kolonisasi bakteri baik nah apesnya adalah sekarang anak-anak muda kita itu dairy base minuman soda itu banyak banget plus ngerokok karena rokok juga banyak penelitian membuktikan bahwa dapat menghambat kolonisasi bakteri baik setuju ganti pola kalau gitu apa caranya kita ganti pola makan sekarang alhamdulillah itu ada organisasi namanya Indonesian Gastronomy Association mereka mulai mengkampanyekan balik lagi ke pola hidup sehat dan makan hidup sehat pada orang-orang Indonesia di Amerika di Eropa sekarang sudah mulai ganti orientasinya makin banyak makan sayur ya kan dairy base-nya soy apa sodanya makin berkurang yuk kita sama-sama melakukan avokasi mengedukasi teman-teman kita semua untuk di usia muda sayangi sistem pencernaan karena dengan sistem pencernaan yang baik dapat juga membantu proses penuhan otak kita menjadi lebih berkualitas ya oke baik thank you dok yang berikutnya dari Kaliana ini merupakan seorang caregiver untuk mamanya yang sudah ODD nah saat ini mamanya sudah makin tidak kooperatif dalam membuka mulut jadi Kaliana mengakali dengan membuat jelly jadi peres jeruk atau buah-buahan juga di blender dan dimasak dengan nutrijel apakah itu sudah cukup untuk pengganti air minum untuk mama kemudian untuk sari-sari apakah ada juga yang boleh dan tidak boleh untuk diolah bersama-sama agar bersama agar-agar atau jelly gitu dok ya terima kasih Liana Karolin saya malah jadi pengen belajar nih karena saya juga punya masalah ibu saya juga sekarang udah mulai susah nih makan apalagi minum dan dia sering banget anak ada koleletiasis ibu saya udah 73 tahun ada koleletiasis juga gangguan gangguan empedu karena minumnya yang yang kurang ini malah bagus banget karena ada penelitian dari Departemen GCFKUI dan UGM yang bilang bahwa kalau aspek hidrasi dengan minum air toh itu pada orang tua itu sudah susah diganti diganti dengan produk-produk atau diganti dengan format makanan atau format pangan yang dapat menyimpan air salah satunya jelly selain buah-buahan buah-buahan tapi jangan disatein nah itu yang jeleknya kadang-kadang ada kan nanas sama apa nanas sama strawberry itu disatein dulu kan terus dibakar itu justru airnya keluar gitu jadi jelly buah-buahan dibikin puding bahkan ada beberapa penelitian dari Pak Wijahiluk itu setahu saya beliau itu dari Siamio dia bilang bikin es krim aja tapi buah seger yang dimasukin di dalam karena apa? karena itu adalah format pangan yang dapat membuat perangkap air H2O yang terperangkap di dalam jelly itu tetap akan jadi H2O jadi air dan akan menjadi air murni setelah dia kena asam lambung pinter banget nih Mbak Liana Karolin ini saya jadi pengen ikut malah cuma jeleknya adalah nggak semua orang tua bisa makan jelly kenapa? karena jelly itu rata-rata jelly itu kan gini jelly itu dia dapat melakukan modifikasi taste bud karena nggak ada rasa sama sekali nah jeleknya adalah kita melakukan modifikasi dengan tambahin gula nah ini kemudian jadi jadi salah boleh bikin jelly tapi gulanya itu jangan terlalu banyak kalau hanya untuk mengganti nah salah satu cara adalah pakai tuh buah-buah segar nah buah segar itu kan ada fruktosanya fruktosa itu buah buah dari gula gula dari buah nah begitu dia dicampur dengan puding dengan agar dengan jelly fruktosanya itu akan keluar dan akan memberi rasa manis pada jelly tanpa harus menggunakan gula meja gula pasir saya setuju banget ini adalah salah satu cara yang paling-paling baik peras jeruk juga bisa tapi harus hati-hati karena peras jeruk itu kadang-kadang kalau jeruk yang terlalu banyak itu bisa juga mempengaruhi kesehatan orodental nggak apa-apa nggak boleh terlalu sering tapi kalau boleh itu jeruknya aja yang dipotong-potong stroberi jeruk terus masukin ke puding terus dipudingin dimasukin dingin-dingin nah air H2O yang di dalam itu tetap terperangkap dia akan jadi air di dalam kuih dan itu bisa menjadi asupan hidrasi juga sayur-mayur juga sama tapi intinya adalah jangan dibakar jangan disatein itu yang paling banyak sekarang karena sate itu juga ingat arang itu adalah karsinogenik saat yang dapat membuat keganasan itu harus kita hindari sama-sama terima kasih Liana terima kasih dok ini kalian ini memang salah satu caregiver yang kreatif suka masak juga saya salut pernah bikin roti juga itu buatan sendiri nah ini selanjutnya dari Kanovianti semakin banyak anak muda minum brown sugar setiap malam atau minum minuman bubble ini termasuk saya juga nih dok salah satunya sudah memiliki penyakit diabetes di usia muda tapi untuk yang bubble ini juga ada dampak ke depannya gak sih dok kalau cukup sering minum brown sugar ini betul sugar itu mau namanya brown sugar mau black sugar mau green sugar mau pink sugar tetap namanya sugar sugar itu berarti sucrose sucrose itu berarti gula kalau kita istilahnya gula meja itu bukan gula alami AKG asupan dari asupan rekomendasi dari badan POM dan dari Kemenkes itu adalah hanya 3 sendok teh atau 1,5 sendok makan sehari kebayang gak kalau kita minum frappuccino yang dari salah satu cafe-cafe terkenal itu itu gula cair yang dari gula itu tuh itu banyak banget loh bisa 2 sendok makan 1 gelas ya ini tuh bisa jeleknya adalah kalau gula gula buatan yang baik itu sugar ya pokoknya sucrose itu kalau tidak dibakar tubuh dia akan mengendap pertama dia mengendapnya di bawah kulit setelah jaringan di bawah kulit itu udah gak ada tempatnya lagi dia akan mana ke organ dia akan membungkus hati membungkus jantung begitu udah gak ada tempat dia masuk ke peredaran darah pembulu darah ya begitu dia udah masuk ke sirkulasi insulinnya itu ditekan kalau hormon insulin udah ditekan gulanya itu gak bisa ditekan jadinya diabetes terus ketika dia masuk di peredaran darah tambah dengan lemak yang tinggi dia bikin atherosclerosis pengkristalan di pembulu darah gampang kena apa tuh namanya penyakit jantung ya jadi jawabannya adalah emang salah pola yang urban pola makan dan minum urban kita sekarang itu sudah sangat beresiko untuk meningkatkan kita kemudian menjadi diabetes menjadi penyakit jantung makanya lebih mudah sekarang tapi bukannya gak boleh boleh tapi diminum-minumnya dibatasin jadi sebenarnya kalau pada orang muda lebih gampang sebenarnya pakai konsep isi piringku yang dari Kemenkes sebenarnya pakai konsep isi piringku dari Kemenkes isi piringku adalah boleh pakai gula kalau sayurnya juga banyak karena sayur dapat mengikat dapat mengikat gula dan dapat mengikat lemak tetapi kalau makannya pun gak banyak yaudah energy expenditure tingkatkan aktivitas fisik karena kalau kita lari setiap hari setengah jam aja itu gula yang kita makan itu langsung terbuang jadi keringat itu jadi benar gak boleh terus yang paling penting adalah kalau kita minum di tengah malam minuman bubble tengah malam saya sekarang udah berhenti minum malam kenapa? karena itu juga gak bagus buat buat orodental kesehatan gigi dan mulut kenapa? karena ingat pada waktu kita tidur bakteri-bakteri yang komensal bakteri-bakteri yang sebenarnya yang gak jahat kalau kita tidur dan gak bersih itu justru dia dapat makanan untuk merusak gigi untuk merusak busi dan ingat gigi dan busi itu dapat kemudian dapat menjadi penyebab kerusakan sistem kesehatan di masa depan jadi itu sih saya jawabannya adalah tingkatkan aktivitas kalau emang gak bisa mencegah untuk ngurangin gula ya? ya? ya bro mesti mulai dikurangin juga minum-minuman bubble oke nah ini berikutnya dari Katri Ambarwati ini mirip kayak kalian kalian yang tadi kan lebih ke arah minuman ya dan juga makan-makanan sayuran dan juga gel nah kalau di Katri ini kalau memberikan daging daging cincang tapi sering dilepah itu gimana ya dok? apakah ada bentuk makanan lain yang bisa diberikan? ya saya punya buku yang bagus sekali dari Prof. Sabtawati Bardosono sebenarnya saya bisa ini nih atau masih ada sih sebenarnya di toko nih saya gak tahu kalau ini ada e-booknya itu buku dari Prof. Sabtawati Bardosono itu bagus sekali nanti Mike saya bisa ini juga ya ke Mike biar gak dibagi-bagi linknya itu buku itu memberikan contoh-contoh bagaimana melakukan strategi makan terutama yang dari protein dan karbohidrat untuk orang dengan kebutuhan khusus kebutuhan khusus dalam arti yang susah makan yang udah punya penyakit nah intinya adalah mau dengan cara dilepeh mau dengan cara dicincang mau dengan cara dibakar apa segala macam strateginya adalah cari dulu 5-6 kali 5-6 model format yang paling disukai kalau dengan cincang itu kan Mike ini kan psikolog ya jadi udah tau kan typical behavior otak manusia itu akan terbiasa dengan satu hal terutama makanan itu kalau udah dicoba 8-15 kali ya kan itu prinsip prinsip apa prinsip pengenalan makanan pada anak-anak dan orang-orang tua juga itu berhasil nah sekarang emang harus dicoba gitu loh kalau yang dicincang itu udah sampai 8-9 kali dilepeh terus berarti emang gak akan pernah bisa masuk itu harus realistis cari format lain Tri Ambarwati teman-teman semuanya cari format lain coba mungkin ada format dengan dibikin kroket tapi digoreng dengan bukan minyak jelantah goreng sekali ada yang boleh bikin pakai perkedel daging pakai perkedel pakai kentang itu enak banget loh itu orang tua banyak banget suka cari cara kalau gak berhasil coba lagi cari cara lain dicoba sampai 8-12 kali sampai 15 kali kalau dicoba terus gak berhasil berarti format itu gak berhasil gak akan pernah bisa dipaksa bikin stres kalau dipush orang tua yang udah punya gejala demensia makin dipush it's another pressure psychological pressure dalam bentuk makanan itu akan membuat traumatik dia bisa-bisa nolak semua makanan jadi kalau udah 3, 4, 5 kali bapak ibu kita ayah ibu kita udah nolak jangan dipaksa teman-teman nanti semua makanan ditolak demo mundur kita mundur kita cari format makanan lain coba deh kroket atau mungkin nanya atau mungkin ada cara yang lain adalah dengan pakai yang tradisional ada yang suka dibungkus dikukus pakai daun pisang itu bagus karena apa? rasa dari daun pisang itu dapat membuat sensasi rasa lain tanpa merusak sat gisi yang ada pada makanan kalau gak dengan daun pisang dengan daun pandan itu bagus banget tuh coba diganti-ganti tapi jangan dipaksa begitu dipaksa traumatik semua makanan dia mau go ya ya mantap nih kemudian membantu nanti Mike ingetin lagi ya saya punya buku dari Prof Tati oke siap-siap nanti abis ini saya ingetin lagi dok nah yang berikutnya dari Karisma Asus nih ODD yang pernah saya baca ada beberapa tingkatan nah jika ada ODD dengan usia 48 sampai dengan akhir apakah dengan nutrisi yang baik ini tetap dapat membantu mengurangi penyempitan sel otak dan tadi terkait probiotik minuman yang dari padang itu apa maksudnya air tajin ya dok iya saya jawab dulu yang probiotik ya ada yang air tajin sama air dadih kalau air tajin itu yang dari beras ya kan beras itu ternyata suka dikasih ke anak-anak itu sebagai pengganti pengganti asih itu sebenarnya gak boleh untuk mengganti asih justru itu dipakai sama-sama dengan makanan itu karena ada peredan probiotiknya terus ada air dadih air dadih itu di Bukit Ting yang itu saya pernah datang langsung tuh kesana ibu-ibu bidan disana tuh air dadih itu semacam fermented kayak rasanya sih kayak arak gitu tapi itu ternyata sehat banget itu tuh salah satu sumber probiotik yang bagus sekali orang-orang padang itu kenapa mungkin banyak yang jadi menteri ya karena mungkin suka minum air dadih ya saya gak tau itu ya itu local wisdom teman-teman bapak ibu semuanya ya kita cari nih local wisdom probiotik tempe tahu itu juga tempe tahu kan juga bagian dari probiotik tetapi yang namanya tempe bacem orang Jawa tuh siapa yang gak suka tempe bacem tempe bacem tuh bagus karena probiotiknya justru probiotik esensial karena apa? karena strain probiotiknya tuh banyak banget yuk kita balikin lagi kita coba jenis-jenis probiotik yang ada di makanan tradisional di Sulawesi tuh ada kalau di kalau di menado itu ada bumbu yang di ya mungkin orang menado ya karena maaf ya karena banyak Kristiani di orang menado tuh ada yang namanya bakasang itu dari isi perut ikan sama kadang-kadang ada perut babi maaf ya itu juga ternyata ada ada ini ada probiotik juga di di Makassar tuh di di Goa itu ada makanan-makanan tradisional yang jadi balikin lagi itu tipe probiotik yang saya yakin kalau buat bapak ibu kita itu sekaligus ngeklik ini apa apa sih namanya bernostalgia dengan makanan-makanan dulu pasti seneng deh kita cobain nah sekarang balik ke pertanyaan pertama Mbak Risma kalau gitu yang udah apakah bisa iya betul itu namanya itu namanya channel channel kanal restriksi kanal ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa saklar yang saya sebutin tadi itu dapat membantu restriksi kanal pada sinaps otak itu bisa dihadang nah ingat sinaps pada otak itu adalah yang bantu dia yang kayak gini kan yang kayak kilat gitu yang zek otak kerja itu kalau pernah lihat di youtube bapak ibu sekalian ada sinaps itu yang kerja dari badan dendrit adalah itu namanya saya lupa itu itu yang kerjanya begini itu cara ngirim pesan begitu masuk dari oh ini apa sih menjawab 5 x 3 15 nah dia itu yang ngirim jawaban 15 15 nah itu nah kalau pada orang demensia salah satunya adalah sinapsnya itu yang jadi ogah-ogahan mulai dari pelan-pelan begini sampai akhirnya dia udah gak ada sinaps sama sekali ini saya lihat ada mbak Diwai mbak Diwai jago banget nih pengetahuan begini nah ternyata nutrisi itu dapat membuat sinapsnya itu aktif lagi meskipun regenerasi selnya udah gak jalan pada orang tua tapi yang paling penting kan sinapsnya yang paling penting kan nyambungnya dulu ini yang bikin orang tua itu nyambung nah satgi sih yang omega 3 omega 6 kemudian LC PUVA plus ada namanya selenium dan zinc itu bisa mampu bisa bantu supaya ini tuh bisa nyambung bisa tetap mancer nyemprot begitu dia nyemprot orang tuh akan nyambung semuanya nah itu tuh jadi bisa menghandal agar supaya demensia ini dapat berkurang nah dengan begitu dia nah itu juga bisa membantu agar supaya moodnya itu bisa tidak terlalu swing tidak terlalu mood-mutan gitu ya jadi benar makanan itu tetap membantu untuk mengurangi penyemitan sel otak lewat saklar itu tadi makanan tepi apa yang sudah saya jelaskan tadi plus nanti mudah-mudahan ada beberapa dari buku Prof. Saptawati yang bisa saya bisa bantu teman-teman baca semuanya ya siap oke dok ini tinggal dua penanya terakhir ya dok oke ini dari kamar Zwaita ini nanya lagi nih bagaimana dengan lansia yang makin lanjut makin bermasalah metabolismenya karena kan ini berkaitan dengan nutrisi ya dan satu lagi dari KDW ini juga terkait dengan susu menurutnya susu itu bukannya hal yang sulit dicerna tapi susu apa nih yang cocok untuk dikonsumsi untuk lansia ya pertanyaannya bagus-bagus sekali yang pertama dulu ya yang marzuarita itu berarti ya emang bener metabolismenya akan semakin lambat itu sebabnya asupan gisi untuk orang orang tua itu karbohidratnya dikurangin ya dimanyakin apa proteinnya kenapa karena karbohidratnya itu kalau aktivitasnya berkurang metabolismenya semakin berkurang itu akan lebih cenderung untuk nahan di tubuh ya makanya proteinnya tuh ingat karbohidrat karbohidrat kan ada tiga saat gisi makro karbohidrat, protein, lemak karbohidrat itu kan dapat dari nasi itu sebabnya kenapa orang tua itu nasi dan sumber kayak mie, tepung itu harus dikurangin kenapa? karena yang paling gampang ngebakar karbohidrat itu adalah aktivitas fisik kalau aktivitas fisik karena metabolisme udah berkurang pada orang tua dia akan cenderung untuk nahan di dalam jadi lemak dikonversi jadi lemak tapi kalau protein justru akan kepake karena protein itu akan jadi apa? akan jadi otot teman-teman semuanya Bapak Ibu jadi protein terutama yang dari ikan kalau orang tua itu bagus sekali karena protein di ikan itu juga sudah mengandung daging ikan itu juga ternyata ada sat-sat vitamin yang tinggal siap pake bedanya jeruk jeruk itu vitamin C-nya tinggi banget tetapi masih provitamin tapi kalau vitamin C pada ikan daging ikan itu udah vitamin jadi langsung diserap tubuh makanya protein itu penting tetap pada orang tua ya karbohidratnya dikurangin setuju karena masalah metabolismenya plus lemak lemaknya dikurangi dan diganti dengan lemak-lemak yang baik yang sumber-sumber omega 3 omega 6 ya Mbak Marzwarita ya dan saya setuju untuk menahan progresifitas demensianya dengan nutrisi benar nah salah satu konsep adalah selain probiotik juga protein karena ingat protein itu juga bagus karena apa? karena DNA mitokondri jadi sel yang namanya sel-sel tubuh itu tuh sebenarnya protein loh bahan bakarnya tuh protein ya jadi kalau proteinnya udah kurang pada orang tua itu sel-sel segala macam di seluruh tubuh termasuk sel otak itu matikan kehabisan makanan ya jadi protein tuh jangan di-stop jangan diganti di-conversi dengan sumber yang lain ya dan pertanyaan yang terakhir mengenai susu betul jangan susu yang dairy-based jangan susu yang laktosa tinggi kan ada beberapa tuh saya nggak boleh bilang brand di sini saya nggak boleh bilang merek tapi ada beberapa intinya adalah cari susu satu susu untuk orang dewasa untuk orang tua adalah susu yang laktosanya rendah kalau boleh free laktos kenapa? karena laktosa itu dapat kalau pada orang tua karena enzim laktasenya itu udah terbatas jadinya nggak akan diserap kalau nggak diserap dikeluarin dalam bentuk diare kasian nah makanya cari susu yang kalau boleh free laktos sudah tidak ada laktosa ya karena enzim laktasenya udah berkurang plus saat gisi mikronya masih tinggi terutama yang ada selenium vitamin B dan lain-lain yang sudah saya jelasan tadi plus cariin yang ada prebiotik atau yang probiotik itu penting bener bukan susu dairy produk biasa setuju Mbak Dewi Yanti cari susu yang free laktos atau kalau masih bisa mengkonsumsi laktosa cari susu yang laktosanya rendah itu aja oke baik terima kasih banyak Dr. Ray luar biasa untuk masukannya ya dan juga materinya juga jawabannya sangat komprehensif semuanya mohon maaf untuk teman-teman yang mungkin belum sempat terjawab nanti akan saya coba japri ya dok ya ya boleh dengan senang hati ada satu lagi yang sharing dari Kameike bahwa sejak patah terakhir beliau makan vegetarian dan memberikan smoothies buat sayuran dried blueberry cranberry goji berry biji-biji dan lainnya sejak 4 tahun ini tidak pernah sakit pilek batuk dan lain-lain jadi lepas dari obat hanya dengan pola makan sehat luar biasa ini juga bisa diterapin buat kita juga ya supaya smoothies itu ada probiotiknya betul jadi kita bisa mengurangi obat tapi juga dengan mengisi dengan tadi ya ada makanan-makanan nutrisi lainnya bagus nih untuk masukannya dari Kameike terima kasih banyak sekali lagi terima kasih Dr. Ray untuk waktunya terima kasih dari awal sampai sekarang juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan jangan left dulu ya dok ya kita akan foto bersama nanti di akhirnya terima kasih Dr. Ray mungkin kita bisa beri tepuk tangan ya secara virtual saya yang terima kasih karena dapat kesempatan untuk ketemu musikun virtual dengan Bapak Ibu teman-teman semuanya ya baik nah terima kasih banyak Dr. Ray sesi tanya-jawab kita sudah selesai kita hampir di penghujung acara dimana saya ingin memberitahukan tentang kegiatan Alzi yang berikutnya dalam satu jam ke depan jam 4 sore itu dari Alzi Net akan mengadakan tentang cara membuat pastel nah ini menarik nih agak unik nih ya tapi dalam bahasa Belanda cuma nanti akan coba ada translatornya mungkin ya supaya Bapak Ibu yang pengen coba bikin pastel di rumah bisa disaksikan setelah ini kemudian untuk Caregiver's Meeting Bekasi yaitu tanggal 22 Agustus Sabtu minggu depan silakan Bapak Ibu bisa RSVP ke nomor yang tersedia 0878 52891 414 disini dengan PIC-nya Kavara yang akan menjadi RSVP-nya dan kemudian nah Bapak Ibu bulan depan adalah bulan Alzheimer Dunia dimana pada bulan Alzheimer Dunia sepanjang bulan September kita berharap nantinya dengan topik Let's Talk About Demensia ini Jakarta dengan monas ungunya akan muncul lagi nanti Bapak Ibu kalau misalnya melihat kota Jakarta monas berwarna ungu sepanjang bulan September sebagai dukungan untuk bulan Alzheimer Dunia dan disini kalau di poster Bapak Ibu bisa lihat ya ada Oma Lalita beserta dengan Kanovi yang senantiasa selalu hadir bersama-sama dengan kita disini dimana nanti selama panjang bulan Alzheimer Dunia Alzi Pusat akan mengadakan webinar 3 minggu berturut-turut nah webinar itu apa aja yang pertama di tanggal 5 September Let's Talk About Demensia tanya jawab seputar demensia keluarga dan COVID-19 dimana ada narasumbernya Dr. Yuda kemudian ada Direktur Utama BCA Pak Yahya Setiaat Majah dan juga Om Andi Noya dari CEO benibaik.com jangan lupa untuk registrasi linknya bit.ly slash warm5720 kemudian di tanggal 12 September ada Let's Talk About Demensia Demensia Care Skills Training and Overview jadi disini sudah ada facilitatornya Kak Sri Mulyani yang merupakan Core Wheel Alzi cabang Yogyakarta dan juga Kak Azam David Saifullah yang juga adalah Core Wheel dari Belfast UK jadi silakan Bapak Ibu juga bisa reservasi terlebih dahulu dengan registrasi di link yang berikut ini dan nantian tanggal 19 ini adalah puncak acaranya penasaran apa? silakan jangan lupa registrasi juga khusus disini kenapa ada mukanya Kak Amalia karena beliau nantinya akan jadi moderator kita di tanggal 19 September penasaran? jangan lupa registrasi walaupun ada informasi lebih lanjut bisa melihat dari sosial media Alzheimer Indonesia nah disini juga ada program Care Navigator dimana konsultasi dengan Care Navigator dari Alzi yang akan menghubungkan Bapak Ibu dengan tenaga kesehatan seperti dokter psikolog terapis yang nantinya bisa dilakukan dengan RSVP terlebih dahulu ke nomor hotline Alzi 0811 822594 untuk melakukan perjanjian nah ini merupakan sosial media Alzi Bapak Ibu dengan Facebook yang hari ini kita live jadi setelah acara ini pun bisa disaksikan kembali live Facebook Alzheimer Indonesia kemudian juga YouTube Alzheimer Indonesia semua kegiatan seminar online maupun offline kayak givers meeting yang sudah pernah berjalan itu juga ada dalam YouTube kami dan juga sosial media Alzi underscore Indonesia bagian Instagram semua kegiatan dari seluruh kegiatan Alzi baik pusat maupun Core Wheel itu juga ada dalam sosmed Alzi di Instagram dan juga website kami di www.alzi.org.id jadi Bapak Ibu bisa saksikan semua kegiatan kami dalam sosial media yang ada di sini juga ada merchandise Bapak Ibu juga bisa membeli sebagai bentuk dukungan company Alzi yaitu untuk melawan pikun ada banyak merchandise baik dari segi buku baju maupun juga masker LV bisa Ibu dapat Bapak Ibu dapatkan di Alzi merchandise dari website nah ini juga satu lagi ini merupakan salah satu kampanye kita untuk mendukung bulan Alzheimer sedunia jadi silahkan Bapak Ibu bagi yang ingin ikut kampanye ini mengirimkan satu buah video singkat selama satu menit kegiatan-kegiatan apa saja yang bermakna untuk mengurangi atau untuk melawan pikun ini merupakan Mami Widjawati yang sudah turut serta juga untuk menjadi salah satu yang mengikuti kampanye kita bisa saksikan dulu sederhana videonya siapa bilang pikun itu biasa saja siapa bilang pikun itu tak berbahaya jangan ma'rum dengan pikun jangan ma'rum dengan pikun hati-hatilah bila sudah mulai lupa bingung tidak fokus marah-marah curiga yang berlebihan pikun jangan jangan pikun pikun jangan jangan takut pikun pikun jangan jangan pikun pikun jangan 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 ya itu adalah salah satu videonya bagi bapak ibu yang mau ikut serta jangan lupa mengirimkan ke Alzi atau langsung edit sendiri sudah ada di Alzi Indonesia di Youtube maupun di dalam Instagram nah kita akan masuk dalam sesi foto bersama silahkan bapak ibu kakak sekalian mungkin bisa munculkan videonya semua memberikan senyuman yang terbaik untuk kita bisa foto bersama saya akan mengundang Kadipa halo Kadipa yang akan membantu kita dalam foto bersama pada sore hari ini oke siap ya wajahnya oke siap aku layar satu dulu ya satu dua tiga sebentar aku pindah layar lagi ya pindah layar kedua tetap diterahan dulu senyumnya satu dua tiga sebentar ada yang belum siap satu dua tiga oke thank you Mike oke terima kasih terima kasih semuanya bapak ibu terima kasih sekali lagi dokter Ray sudah bergabung bersama dengan Alzi silahkan bagi bapak ibu ingin menyapa silahkan di unmute terima kasih semuanya terima kasih banyak dokter Ray terima kasih kak Mike terima kasih semuanya ada dari Denpasar dari Swiss Kawasi Kak Cok Mamah Riam dari Bekasi sehat-sehat semuanya sehat-sehat selalu semuanya terima kasih bye terima kasih bye 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 siapa bilang pikun itu biasa saja siapa bilang pikun itu tak berbahaya jangan jangan tak berbahaya jangan tak berbahaya hati-hatilah bila sudah mulai lupa bingung tidak fokus marah-marah syurga yang berlebihan pikun jangan 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 tikun jangan jangan tak tinggul jangan jangan tinggul tidak jangan jangan tak tun itu Terima kasih.